Harapan buncung tatkala pemerintah mengabarkan telah mengamankan jutaan dosis vaksin COVID-19. Nah tentu dengan ini kita berharap agar pandemi dapat segera berakhir dan kita bisa kembali hidup dengan normal. Meski demikian menjadi pertanyaan baru, sebetulnya bagaimana sih cara kerja vaksin ini? Dan kita akan simak selengkapnya dalam ini dia cara vaksin COVID-19 pekerja. Nah sejak pandemi merebak memang sejumlah lembaga dan negara ini tengah berlomba-lomba untuk menemukan vaksin COVID-19. Dan kini mereka tengah berpacu dengan waktu untuk segera menemukan vaksin yang aman dan juga efektif sebelum pandemi memakan lebih banyak lagi korban jiwa. Nah di Indonesia sendiri sebetulnya pemerintah juga telah mengklaim telah mengamankan 213,1 juta dosis vaksin dari luar negeri. Dimana dari 4 perusahaan yaitu adalah Sinovac, kemudian ada juga Sinovac, Kansaino Biological, ada juga AstraZeneca. Nah rencananya vaksinasi akan dilakukan secara bertahap dimulai pada November 2020 mendatang. Nah tentu sekali lagi ini menjadi secerca harapan terang karena seperti yang kita pahami bahwa penemuan vaksin ini merupakan satu jalan yang amat panjang yang membutuhkan waktu dan juga proses yang begitu lama. Dan bahkan dalam kondisi normal penemuan vaksin ini biasanya memakan waktu rata-rata satu dekade. Nah proses pembuatan vaksin ini biasanya dimulai dari mengumpulkan sekuensi genom, kemudian dilakukan juga uji coba sebelum pada manusia dilakukan dulu pada hewan. Kemudian ada juga uji klinis fase 1 untuk menguji keamanan vaksin, kemudian juga ada uji klinis fase kedua untuk menguji efektivitas vaksin kepada manusia. Dan juga uji klinis fase ketiga untuk menguji dua-duanya sekaligus adalah keamanan dan juga efektivitas vaksin pada manusia dalam skala yang lebih besar lagi. Nah kemudian vaksin ini harus mendapatkan tahapan-tahapan yang tadi sudah disebutkan baru akhirnya bisa mendapatkan lisensi dan akhirnya bisa diproduksi secara massal. Meski demikian dalam situasi seperti ini yang kita katakan darurat sejumlah proses atau waktu tahapan ini akhirnya bisa dipangkas. Mostly adalah pada tahap pengujian pada uji coba hewan agar vaksin akhirnya bisa ditemukan dalam waktu yang singkat. Nah kemudian pertanyaannya adalah seperti apa sih sebetulnya cara vaksin ini bekerja kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Jadi ketika kita terinfeksi oleh satu virus, virus tersebut ini akan menginvasi sel di dalam tubuh kita untuk berkembang biak. Nah kemudian imun tubuh kita ini kemudian akan langsung merespon begitu dengan membentuk yang namanya adalah microphage, kemudian ada juga B-cells dan juga T-cells. Sel-sel ini kemudian berupaya untuk menghancurkan virus tersebut. Kemudian juga menyimpan informasi terkait dengan virus yang masuk ke dalam tubuh tersebut atau dikenal dengan yang namanya adalah imun memory cells. Nah sehingga ketika virus tersebut kembali masuk ke tubuh kita, imun kita juga sudah lebih siap dan akhirnya juga sudah mampu untuk melawan virus tersebut. Meski demikian imun kita juga sebetulnya membutuhkan waktu ya untuk melakukan perlawanan sehingga jika akhirnya virus tersebut memiliki waktu yang cukup sebelum imun kita terbentuk atau menyerang seseorang dengan imun tubuh yang lemah, maka virus akan mampu membuat seseorang jatuh sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada beberapa jenis vaksin mulai dari life-adapted vaksin, kemudian ada juga vaksin yang mengandung mikroba hidup yang dilemakan, itu adalah tadi. Kemudian ada juga unactivated vaksin ataupun juga mikroba penyebab penyakit baik bakteri maupun juga virus yang telah dimatikan dengan zat kimia, pemanasan atau radiasi dan ada juga supunit vaksin, toksoid vaksin dan yang terbaru adalah mRNA vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan asal AS yang adalah Mordena untuk vaksin COVID-19. Nah intinya adalah virus ini dimasukkan baik virus asli yang sudah dilemahkan atau dimatikan atau yang menyerupai bentuk virus asli agar masuk ke tubuh kita dan akhirnya bisa merangsang respon imun tubuh. Nah oleh karena itu biasanya ketika kita disuntikkan suatu vaksin maka kita akan merasakan ada gejala-gejala begitu ya diantaranya demam, kemudian juga merasa lemah, lesu, intinya berasa sakit gitu dan ini adalah suatu petanda yang bagus karena artinya ini diri kita tengah membangun pertahanan. Kemudian menarik ya ini dalam pengujian vaksin, pengembang ini justru menyelipkan placebo atau obat kosong jadi seperti yang dilakukan oleh Modena ini adalah dari 300 ribu relawan rupanya hanya 150 ribu diantaranya yang diberikan vaksin asli sementara 150 ribu lainnya ini diberikan obat kosong atau yang namanya adalah placebo sehingga ini adalah nantinya melihat ya seperti apa, apakah vaksin ini betul-betul akan efektif atau rupanya hanya sugesti saja. Inilah yang dilakukan untuk melihat ataupun juga mengecek seperti apa sih efektivitas dari suatu vaksin. Nah kita lihat lagi sebetulnya apa sih yang menjadikan resep vaksin ini tuh begitu rumit begitu ya jadi karena sebetulnya respon dari kekebalan tubuh ataupun juga imun kita terhadap vaksin ini rupanya berbeda-beda setiap orang maka dari itu penting sekali untuk fase uji klinis tahap 3 untuk menilai apakah vaksin itu betul-betul aman bagi pengguna kemudian juga yang mana ini pengguna ini kita ketahui juga berasal dari berbagai ras kemudian juga jenis kelamin, ada juga umur, kemudian juga beragam kondisi kesehatan pengguna nah apalagi vaksin yang dibutuhkan ini tidak hanya harus aman tapi juga harus efektif nah kemudian vaksin yang efektif ini juga harus mampu menjenerate imun pertahanan yang long lasting ataupun juga tahan lama terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab dari COVID-19. nah kemudian apa sih yang menjadi alasan respon tubuh setiap orang ini kok berbeda-beda begitu ya menghadapi vaksin COVID-19 yang pertama ini adalah tipe dari vaksin itu sendiri ataupun juga cara vaksin itu di-delivered untuk masuk ke dalam tubuh manusia nah tipe vaksin yang dikembangkan saat ini adalah berbeda-beda misalnya adalah kandidat vaksin dari Oxford ini menggabungkan spike protein dengan virus lain untuk meniru perilaku dari SARS-CoV-2 sementara kandidat vaksin lainnya yaitu dari The University of Queensland Australia ini juga membuat suatu protein ataupun juga yang dikemas dengan senyawa lain yang berupa virus dari COVID-19 nah kemudian ada juga faktor lainnya yaitu adalah infeksi sebelumnya dan ada juga faktor umur kemudian inilah yang menjadi alasan kenapa sih mereka yang berumur di atas 60 tahun ini lebih rentan terhadap pandemi ini karena memang respon imun tubuh kita berbeda seiring dengan kita bertambah tua dan juga bertambah dewasa nah inilah kemudian ada juga alasan terakhir ini adalah gaya hidup dimana gaya hidup seperti diet diet di sini maksudnya adalah menjaga pola makan kemudian olahraga dan juga stres ini akan mempengaruhi kekebalan kita terhadap vaksinasi artinya adalah semakin baik kehidupan kita semakin sehat akan semakin bagus imun tubuh kita dalam melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita meski demikian sejumlah pihak menyatakan bahwa meski vaksin ini telah ditemukan dan juga diadarkan virus COVID-19 tidak akan betul-betul hilang dari muka bumi nah vaksin ini hanya akan mengurangi kemungkinan infeksi dan juga tingkat keparahan penyakit dan kedepannya COVID-19 ini akan terlihat seperti flu inilah yang kemudian dinyatakan oleh beberapa orang dan juga beberapa lembaga artinya COVID-19 ini akan tetap ada namun diri kita yang sudah lebih kebal akan penyakit ini terima kasih